Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Aditya Bagus Singandaru S.J. MSI yang telah memberikan kami tugas presentasi. Pada pertemuan ini, kami akan membahas materi mengenai mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang pertama yaitu Salim, yang kedua Dea Anissa, yang ketiga Hilda Zahara, yang keempat saya sendiri Tiza Zikriya Azumah, dan yang kelima yaitu Rizka Dwi Amanda Pratwi. Saya persilahkan kepada penyaji pertama, yaitu Salim, untuk membacakan materi hasil diskusi kamu. Kepada Salim, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempersentasikan mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan negara lain. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan. adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkait dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Peranan perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi. Ada beberapa peranan perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi. Yang pertama, spesialisasi produk. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Spesialisasi plus perdagangan bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa perdagangan mungkin justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah investibel surplus meningkat. Perdagangan meningkatkan pendapatan real masyarakat. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, berarti negara tersebut mampu untuk menyisikan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Inilah yang disebut dengan investibel surplus meningkat. berikutnya adalah investasi. Perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditi, kita mendapat mata uang asing seperti dolar, yen, atau mata uang yang lainnya. Mata uang asing ini disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. Yang selanjutnya, perluasan kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang yang diekspor dan dibutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, stabilitas harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Atau mutunya belum sebaik pada luar negeri. Perdagangan internasional dapat memaju industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Sebenarnya, memanfaat perdagangan internasional yaitu percepatan alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sehingga perlu perlatihan atau bimbingan. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Yang selanjutnya, manfaatnya itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Seperti yang tadi sudah jelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi setiap negara. Misalnya, kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan, IPTEC. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Selanjutnya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan. Misalnya, seperti faktor-faktor produksi yang dimiliki, setiap negara dapat digunakan lebih efisien. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri. Yang terakhir, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya tanpa takut kelebihan produksi karena dapat menjual ke luar negeri. Selanjutnya, efek pertumbuhan faktor produksi terhadap konsumsi dan produksi. Efek pertumbuhan faktor produksi terhadap konsumsi produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau bisa menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi dikenal dengan sebutan produsen. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Kegiatan manusia dalam menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang dan jasa disebut dengan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan negara. Kegiatan konsumsi oleh rumah tangga berupa pembelian barang, kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pakaian, dagangan listrik, biaya rekreasi, servis, kendaraan, dan sebagainya. Faktor produksi merupakan segala satu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jenis produksi dibedakan berdasarkan hasil produksi, barang dan jasa, bidang produksi, berdasarkan penggunaan faktor produksi, berdasarkan sektor produksi. Fungsi produksi merupakan interaksi antar masukkan input dengan keluaran. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada saudara Salim. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Dea Anissa. Kepada saudari Dea Anissa, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pasar valuta asing. Valuta asing atau falas ini merupakan mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika Serikat atau US Dollar. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Selanjutnya, fungsi valuta asing. Di sini ada empat, yaitu yang pertama alat tukar internasional. Pada fungsi ini, falas berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, falas juga berguna untuk kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor. Yang kedua, alat pengendali kurs. Falas berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa akrab kita kenal dengan istilah kurs. Yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Falas berguna sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu alat pembayaran internasional. Falas dapat berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, maka negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. Fungsi valuta asing yang terakhir yaitu sebagai alat mempermudah perdagangan internasional. Dengan menggunakan falas, maka setiap negara bisa melakukan kegiatan jual-beli antar negara tanpa terkendala mata uang. Next. Sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing di sini ada tiga. Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Sistem kurs tetap ini merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang, floating exchange rate, yaitu pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dan terakhir, sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol atau floating exchange rate. Sistem kurs mengambang terkendali ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar nanti dapat bergerak bebas naik atau turun. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada saudari Dea Anissa. Selanjutnya, pembacaan materi oleh saudari Rizka Dwi Amanda. Kepada saudari Rizka Dwi Amanda, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya tentang forex. Pengertian forex di sini adalah singkatan dari kata forex, exchange. Kata forex dapat bermakna asing atau luar negeri. Sedangkan kata exchange dapat dimaknai sebagai pertukaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pertukaran mata uang. Forex exchange dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pertukaran mata uang asing. Jadi, sederhananya, forex adalah kegiatan jual-beli mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fungsi dari pasar forex ini diantaranya yaitu yang pertama mempermudah proses penukaran mata uang. Seperti diketahui, dalam kegiatan ekonomi sehari-hari manusia terkadang membutuhkan dana dalam bentuk mata uang negara lain. Entah itu digunakan dalam keperluan bisnis, perjalanan, belanja, ataupun penyimpanan. Penukaran mata uang tersebut dapat dilakukan dengan sistem yang dinamakan clearing. Salah satu fungsi dari forex sendiri adalah menyediakan jasa tersebut untuk mempermudah. Contohnya dari jasa tersebut adalah jasa penukaran mata uang asing atau money changer yang biasa kita temui di berbagai tempat mulai dari bank hingga konter penukaran uang di berbagai tempat. Yang kedua, untuk melakukan hedging. Hedging dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah lindung nilai. Ini merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang pedagang falas sebagai jaminan agar nilai dana investasinya tidak berkurang atau rugi ketika dirinya menjual falas di dua pasar berbeda. Dan yang terakhir, untuk melakukan arbitrase. Arbitrase pada dasarnya adalah perbedaan nilai suku bunga dari mata uang berbeda dan tindakan arbitrase merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan mata uang itu sendiri. Secara sederhana, tindakan ini dilakukan dengan membeli suatu mata uang yang sedang rendah nilainya di sebuah negara dan menjual mata uang tersebut di negara di mana nilai mata uang tersebut tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis pasar dalam forex. Yang pertama itu pasar spot adalah tempat jual-beli mata uang asing yang kita ketahui tempat penukaran mata uang asing seperti money changer dan bank umum. Pasar spot tidak bisa dijadikan pilihan trading karena digunakan hanya untuk kebutuhan penukaran uang untuk berpergian ke luar negeri. Yang kedua, pasar forward adalah tempat pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kontrak di awal untuk mengamankan harganya pada waktu tertentu di kemudian hari. Transaksi dilakukan melalui bank umum. Pasar forward dibutuhkan perusahaan besar yang punya nilai kontrak dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, pasar future adalah tempat pembelian atau penjualan aset pada tanggal dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya. Selanjutnya, para pelaku dalam pasar forex yang pertama, bank. Bank memegang peranan penting dalam pasar forex. Dalam hal ini dikenal dengan istilah pasar uang antar bank atau PUAB. PUAB sendiri berperang untuk memenuhi hampir semua kebutuhan dari jual-beli serta perputaran mata uang dalam bidang usaha global. Dalam melakukan fungsinya, terkadang bank akan melakukan proses jual-beli mata uang atas nama para nasabahnya. Yang kedua, pelaku usaha. Pelaku pasar forex yang kedua adalah kebutuhan perusahaan atau pelaku usaha ketika melakukan pembayaran dalam menggunakan mata uang asing. Pada dasarnya, sebuah usaha terkadang membutuhkan dana dalam bentuk mata uang asing ketika melakukan transaksi. Namun sebenarnya, pengaruh langsungnya tidak terlalu terasa pada keadaan sebuah mata uang. Akan berbeda hasilnya jika membicarakan perusahaan korporasi besar. Yang ketiga, bank sentral. Dalam hal ini memiliki peran sebagai pengendali suplai uang, terjadi inflasi, dan juga terkait dengan suku bunga. Nah, dengan perannya yang sangat penting, bank sentral bisa saja mempengaruhi dengan mudah perkembangan pasar forex. Salah satu kelebihan dari bank sentral sebuah negara adalah hanya dengan membuat intervensi saja sudah cukup untuk membuat gejolak pada keadaan pasar forex atau peluta asing. Yang keempat, perusahaan manajemen investasi. Yang bermain dalam pasar forex tidak menjadikan usaha ini sebagai sumber utama, pemasukan, apalagi sebagai langkah spekulasi. Perusahaan tersebut merupakan badan yang biasa mengelola beberapa dana seperti dana pensiun ataupun dana sumbangan dari yayasan. Semua dana yang mereka gunakan pada pasar forex terkadang hanya diputar untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Yang kelima, Head Jepans. Pelaku adalah sebuah perusahaan yang memang bermain di pasar forex sebagai spekulan. Dana yang mereka lepas merupakan modal yang benar-benar dimaksimalkan dalam pasar forex. Tidak ada alasan lain bagi mereka kecuali mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan tersebut. Yang keenam, Pialang atau Broker Forex. Broker forex masih menjadi pihak yang paling banyak meneguh untung dari pasar forex. Pada dasarnya, broker forex bisa merupakan individu, kelompok, atau perusahaan yang memiliki pekerjaan untuk mempertemukan antara nasabah atau pembeli dengan penjual mata uang asing. Adanya broker forex memang sangat membantu bagi pelaku bisnis forex yang biasa disebut dengan forex trading. Namun tidak jarang pula perusahaan broker forex yang tidak bertanggung jawab alias palsu malah menjadi pihak yang paling merugikan terutama bagi para pemain baru di bisnis forex. Dan yang terakhir, trader retail berada pada posisi paling bawah dalam diagram pelaku pasar forex. Transaksi trader retail umumnya sangat kecil jika dibandingkan dengan para pemain besar seperti bank, institusi keuangan, spekulan, dan lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya, materi tentang question adalah surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya permintaan. Fungsi question di sini adalah sebagai penawaran tentang harga atau jasa yang ditawarkan perusahaan terhadap pelanggan. Dokumen ini biasa digunakan untuk traksasi B2B. Sementara faktor penjualan merupakan sebuah dokumen yang ada karena aktivitas penjualan. Dokumen ini berisi mengenai harga barang, jenis barang, PPN, diskon, dan sebagainya. Faktor penjualan berfungsi sebagai bentuk pengesahan atau pesetujuan atas terjadinya transaksi penjualan di antara kedua belah pihak. Tujuan utama dibuatnya question adalah sebagai wujud kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Umumnya harga yang ditawarkan mempunyai perbedaan harga dengan harga lainnya di pasar. Selanjutnya. Selanjutnya tentang tujuan dari question yaitu pertama, mampu mengatur arus kas perusahaan baik itu dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual. Yang kedua, melindungi pihak pembeli dari adanya kenaikan harga. Apabila suatu saat penjual memilih untuk meningkatkan harga produknya di saat sedang ada pemesanan barang, maka pihak pembeli akan tetap dikenakan harga lama sampai pembayarannya selesai untuk dilakukan. Yang ketiga, memberikan penegasan pada pihak pembeli terkait kapan barang yang dipesannya harus paling lambat dibayar. Sehingga hal tersebut bisa menghindari komplik yang sering terjadi antara pihak penjual dan pihak pendor atau supplier. Selanjutnya, manfaat dari question yaitu pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, meminimalisir resiko yang tidak diharapkan. Yang ketiga, mempermudah proses pengadaan. Yang keempat, menghemat waktu. Yang kelima, mengatur uang keluar dan masuk. Selanjutnya, jenis-jenis question di sini ada dua. Yang pertama, vendor question merupakan surat penawaran atau dokumen kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi sebuah produk setengah jadi atau produk jadi yang siap dijual atau perusahaan jasa. Saat perusahaan manufaktur atau jasa ingin melaksanakan kesepakatan dengan vendor, perusahaan tersebut akan memberikan penawaran kepada vendor. Vendor question umumnya lebih sering digunakan oleh perusahaan manufaktur daripada perusahaan jasa. Dan yang kedua, customer question merupakan penawaran atau dokumen kesepakatan yang disusun oleh perusahaan manufaktur maupun jasa untuk pelanggan. Ketika perusahaan ini melakukan penawaran mengenai penjualan kepada pelanggan, perusahaan akan meluarkan customer question. Perbedaan dari vendor question dan customer question sebenarnya bisa dilihat dari siapa pihak yang diberikan penawaran. Siapapun pihak yang diberikan penawaran sebenarnya bukan masalah karena nanti juga akan kembali ke perusahaan. Selanjutnya, hambatan dalam question yaitu yang pertama, komitmen perusahaan. Yang kedua, melakukan diskusi. Dan yang ketiga, data yang dibutuhkan banyak. Dan yang terakhir, contoh dari question sendiri di sini yaitu cash on delivery atau COD. Sistem pembayaran ini akan dilakukan secara tunai. Tepat ketika barang yang sudah dipesan sudah sampai tujuan. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai atau dengan melalui cek untuk kemudian dititipkan kepada pihak yang mengantarkan barang pesan tersebut. Dan yang kedua itu, cash before delivery. Sistem cash before delivery ini adalah salah satu sistem pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim ke pelanggan. Jenis sistem pembayaran ini sangat banyak dilakukan setelah sistem COD. Sekian akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Sadi Amanda. Selanjutnya, silakan kepada Saudari Sadiahara Sadiahara. Baik, terima kasih kepada Tiza. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu spot rate. Spot rate, spot market adalah pasar falas di mana dilakukan transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam jangka waktu dua hari. Kurs yang dipakai untuk melaksanakan transaksi spot disebut spot exchange rate atau SR atau SI. Spot rate adalah kurs falas yang berlaku untuk penyerahan satu sampai dua hari tergantung jenis falasnya. Dalam janji ini, lazimnya penyerahan dilakukan dua hari kemudian. Dan apabila hari kemudian hari libur, maka pelaksanaannya adalah hari kerja berikutnya. Penyerahan semacam ini biasanya terjadi antara bank. Sedangkan perjanjian antara bank dengan nasabahnya dilakukan pada hari yang sama. Same day settlement. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa spot rate adalah kurs yang dilakukan maksimal 2x24 jam atau yang maksimal dilakukan 2x24 jam. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja fasar valuta asing. Di bursa falas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagakan. Secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot dan pip. Satu lot nilainya adalah 1000 dolar dan satu pip nilainya adalah 10 dolar. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi yaitu Rp6.000 atau Rp8.000 dan Rp10.000. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual, sell ataupun sebaliknya. Melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Pergerakan pasar faluta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 5 sampai 2 waktu Indonesia Barat. Terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 7 sampai dengan 4 sore waktu Indonesia Barat. Ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 1 sampai dengan 10 malam waktu Indonesia Barat. Sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 malam sampai dengan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral memiliki negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar faluta asing yang bebas. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan faluta asing. Banyak sekali pasar faluta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan. Sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Sekian mungkin materi dari saya, Tiza. Materi selanjutnya akan disampaikan. Materi selanjutnya. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada saudari Hilda Zahara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan dan penawaran faluta asing atau parkesting power parity. Oke, bisa dilihat pada gambar di slide bahwa kesimbangan dari tukar pada gambar dapat dilihat grafik antara kuantitas dolar yang dihubungkan dan ditawarkan pada setiap punya tukar USD-euro. Pasar faluta asing, mata uang dari orang asing yang ingin membeli barang, jasa, aset domestik dengan penawaran mata uang dari penduduk domestik yang ingin membeli barang, jasa, dari luar negeri. Maka, terjadilah satu jenis kesimbangan yang dapat dilihat pada grafik. Sehingga penawaran yang dapat dilihat di mana kuantitas mata uang yang diminta dapat dilihat sama dengan kuantitas yang ditawarkan. penawaran yang dapat dilihat di mana kuantitas yang ditawarkan, jasa, 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 jasa. Pergeseran kurva permintaan ke kanan akan menyebabkan mata uang USD menguat sekian mungkin dari dari pemaparan kurva permintaan dan penawaran valuta asing maka berakhir pula presentasi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua dan saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan kata maupun pada sinyal pertemuan ini. Demikian wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh